Yuk menanam sambal Halo semuanya kembali lagi bersama Papuyuh di video baca bareng lagi tentang aksi Infinity Artikel yang bakal kita baca kali ini adalah artikel Arena Season 20 Jadi sebenarnya udah sering banget kita bahas di video-video sebelumnya soal nanti bakal ada apa di Season 20 Atau bagaimana yang bakal ada di Season 20 Atau bla 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 yang ada di Season 20 Nah ini artikel resminya udah rilis dari si Skymavisnya sendiri Jadi ini 20 jam yang lalu udah dirilis Jadi kebetulan kemarin aku juga sempet serming juga tapi artikel ini belum muncul Nah karena sudah muncul kita langsung baca bareng aja ya Yuk Arena Season 20 Wah ini seperti biasa ini ada beberapa poin-poin penting dari artikel ini Yang pertama yang banyak banget temen-temen tunggu-tunggu ini Daily Quest dan Adventure Mode SLP sudah di remove Diketak sama Skymavis di Season 20 Tidak ada yang namanya reward SLP dari Adventure dan Daily Quest Yang selanjutnya reward dari MMR atau bracket-bracket di MMR itu juga di rework juga Diturunin lah istilahnya Nanti kita coba cek di bawah gimana perubahannya Terus boleh dibilang angin segar atau bagaimana ya deh Jadi temen-temen kalau dulu di bawah 800 itu nggak bisa dapat SLP Sekarang meskipun di bawah 800 Temen-temen masih bisa mendapatkan SLP sebanyak 1 SLP per menangnya Yang selanjutnya ada Price Pool dari Leader Bot itu sudah menambah banyak banget Terus yang menang juga lebih banyak Kalau sebelumnya di Season sebelumnya itu ada 100 ribu orang aja Di Season 20 ini diperbanyak pemenangnya Jadi nggak top 100 ribu aja jadi lebih banyak Yang selanjutnya ada Improvement dan Bug Fix Bug Fixnya ini lebih fokus ke yang namanya Reflect-Reflect Kalau sebelumnya sih Reflect-Reflect ini bisa menegatifkan atau menetralisirkan efek-efek kartu dari Shield Brick Contohnya ada Carrot, Snail Cell, ada Sponge sama Bone Snail Jadi kalau sebelumnya itu Shield-nya hancur tidak ada efek yang aktif dari kartu tersebut Jadi kalau Carrot terus Shield-nya hancur karena Damage Reflect tidak mendapatkan energi Nah sama kayak halnya kayak Snail Cell Ketika Shield-nya hancur tidak ada yang namanya Stone Tapi aku sebenarnya penasaran untuk yang Sponge dan Bone Snail Aku belum tahu pastinya kenapa kok dipisah ini ada di artikelnya dipisah menjadi dua Padahal harusnya sama Aku minta tolong teman-teman ya Kalau ada yang udah ngerasain atau udah nemu efek dari Reflect atau Fix dari Reflect ini bagaimana ke Sponge atau Bone Snail Bisa diinfokan di kolom komentar Kalau aku sendiri sih udah pernah ngecek yang Snail Cell Jadi Stone-nya aktif Jadi disini ada Replay-ku versus Atun Dan mungkin dari Replay ini teman-teman bisa membayangkan apa perubahan dari Fix yang sudah terjadi Kita coba simak baik-baik ya video ini Jadi kalau sebelumnya Itu Jadi kayak sebelumnya tadi aku juga udah bilang Kalau Reflect itu Dan Reflect-nya itu menghabiskan Shield dari musuh Sebelumnya tidak terjadi atau tidak Aktif efeknya Ini kan Shield-nya hancur Otomatis ini nanti aku tetap kena stun Pada saat aku move nanti Kita lihat di sini Shield-nya kan hancur Ketika aku mengeluarkan atau melakukan damage ke dia Terjadi satu efek stun Efek stunnya ini ya karena Sticky go-nya itu tadi Akhirnya Tiny Dino-ku kena miss Dan beberapa damage-ku Ternegatifkan Nah dari situlah Yang berubah Atau yang difikskan di artikel tersebut Jadi teman-teman jangan kaget ketika Oh harusnya kan stunnya hilang Oh harusnya kan gak dapet energi Dan lain-lainnya Jadi di season 20 Ada efek yang seperti ini Ada perubahan-perubahan itu Aku harap video ini bisa menjelaskan Bagaimana perubahan dari fix-fix itu tadi Balik lagi ke artikel Terus yang di bawah ini Ada player tidak bisa dapet 12 kartu di tangannya Sebelum bisa dapet 12 kartu berarti Jadi itu adalah bug Terus sudah di fix juga di dalam season 20 ini Karena season 20 adalah season baru Atau on season Semua akun yang ada di Axie Infinity Atau semua orang yang memainkan Axie Infinity MMR-nya reset ke 1200 Jadi selamat bertarung Buat teman-teman yang main Karena semuanya di arena ini Yang selanjutnya di bawah ini Mereka menjelaskan soal Kenapa Adventure Mode dan Daily Quest Reward itu dihilangkan Jawabannya seperti yang ada di video-video sebelumnya Karena mode-mode tersebut Adalah mode yang berkontribusi besar Atas minting hariannya Sebesar 60% dari minting harian tersebut Dihasilkan dari Daily dan Adventure Sedangkan Daily dan Adventure Kontribusi terhadap game-nya sendiri itu Tidak ada Dibandingkan dengan yang PvP Gitu sih kalau aku menangkapnya Dari beberapa artikel sebelumnya Dan artikel yang ini Nah ini ada penjelasan atau screenshot Sebenarnya teman-teman bisa ngecek screenshot ini Di reward-nya teman-teman Di gamenya teman-teman masing-masing Top 1 bisa dapat 203 AXS Terus yang paling jelek ini ada di 300 ribu Bisa dapetin 0,288 Sekadar informasi juga Ini yang ditampilkan disini adalah M-AXS Disini ada penjelasannya di bawah ini Jadi 1000 M-AXS adalah 1 AXS Jadi jangan diartikan bahwa 288 ini adalah AXS Ini adalah M-AXS Jadi bukan 288 AXS Kita dapetnya Kalau masuk 300 besar Tapi kita dapetnya adalah Dapet 0,288 Begitu Jadi selain reward-nya Udah meningkat sangat drastis Menjadi 100.676 AXS Yang bakal dibagikan di season 20 ini Disebar atau dibagikan Ke 300 ribu player Jadi top 300 ribu Udah bisa mendapatkan yang namanya 0,288 AXS ini Yo, dikejar, dikejar ya Semangat, semangat Yang selanjutnya ini ada penjelasan Soal perubahan SLP yang didapatkan Per win per bracket-bracketnya Jadi yang pertama ini ada 0-999 Itu dapetin 1 Selanjutnya ada 3 SLP Terus ini ada beberapa pemangkasan juga disini 1100-1300an itu dapetnya 5 Sebelumnya 6 Terus yang dibawah ini ada 9 menjadi 6 12 menjadi 8 Wah lumayan banyak juga nih 15 menjadi 10 18 menjadi 12 Dan mentoknya ini ada di 14 Jadi kalau sebelumnya Kalau tidak salah itu ada di 20-an mungkin Atau Iya Kalau tidak salah ada di 20-an mentoknya itu Sekarang mentoknya cuma ada di 14 Jadi selain adventure dan daily-nya dihilangkan Reward dari PVP-nya juga dipangkas juga Ini sangat menekan peredaran dari SLP perharinya sih Selanjutnya ini ada linear energy gain for axis Jadi per artikel ini SkyMavis mengkonfirmasi bahwa Akan ada yang namanya Perubahan mekanisme dari penghitungan energi Yang dihasilkan di dalam game aksi infinity Kalau sekarang kita kan ada kayak model-model tersehult gitu Jadi kita perlu 10 aksi baru bisa dapetin upgrade energi menjadi 40 20 aksi baru bisa mendapatkan menjadi 60 Selanjutnya mereka bakal merubah mekanisme-mekanisme perhitungan yang seperti itu Kalau menurutku ini ada kemungkinan Semisal awal kita itu semua orang punya 20 energi dengan 3 aksi Nah ketika kita mempunyai 4 aksi pun Itu bakal ada perubahan atas jumlah energi yang bakal kita punya Semisal 3 itu dapat 20 Terus kita punya 4 aksi itu bakal ada tambahan langsung gitu Bukan teresut seperti kemarin Jadi ini lebih merewardkan teman-teman yang punya aksi lebih dari 3 Jadi mungkin dari awalnya 20 Jadi bisa jadi 23 atau 25 atau 21 Nah perhitungan-perhitungan berapa-berapanya itu nanti Yang masih dipikirkan atau digodok sama tim SkyMavis di belakang Mereka bakal membutuhkan banyak data Sebelum akhirnya memutuskan untuk merubah mekanisme energi tersebut Disini sih mereka bilangnya mereka bakal melihat data di season 20 Untuk membantu gimana mereka memutuskan perubahan ini Kalau menurutku sih ini hal yang bagus Karena ini ada efeknya juga ke market kalau menurutku ya Jadi karena energi ini mekanisme berubah Otomatis orang-orang bakalan suka lah Menambah aksi di dalam satu akun itu Jadi ada kemungkinan aksi-aksi yang floor atau aksi-aksi yang paling murah itu Bakal laku untuk mengisi energi ini Nah karena aksi-aksi yang karena ada kemungkinan aksi-aksi floor tadi itu laku Ada kemungkinan juga harga floornya naik Nah harga floornya naik itu ada hubungannya juga dengan hasrat dari si breeder-breeder ini Melakukan breeding aksi lagi Dan ada juga efeknya terhadap harga SLP Itu sih menurutku Jadi kita tunggu aja kabar baiknya kapan ini diaplikasikan Dan sebenarnya dengan pengurangan atau update di season 20 ini juga boleh dibilang Obat pahit yang harus kita sama-sama telan Demi masa depan perekonomian aksi Infinity yang lebih bagus over time-nya ya Tidak ada yang bilang bahwa Wah dengan season 20 nanti pasti SLP-nya naik meroket jadi 500 ribu satu SLP-nya Gak ada yang bilang gitu Tapi update ini pasti ada efeknya terhadap perimbangan perekonomian di dalam aksi Infinity Karena dipotong sebanyak 60% dari daily dan advent Dan dari SLP reward arenanya itu juga dipangkas juga Ini kita bisa lihat disini kan dipangkas banyak sekali ini Nah itu bakalan mengurangi jumlah minting perharinya Itu banyak banget loh 60% Jadi menurutku update ini adalah update yang bagus sekali dari aksi Infinity Kita lihat bagaimana over time-nya Gak bakal bisa langsung bilang Oh ini besok langsung harganya sekian Harganya sekian Tidak bisa Kalau menurutku memang over time Karena jumlah SLP-nya sudah terlanjur membludak Banyak sekali di pasaran beredar gitu Nah seiring waktu ketika Contoh lah Energy rework ini Orang jadi breeding lagi Terus ada mungkin Nanti di tengah ada breeding lagi Nah seiring waktu Lama-lama kan Breeding versus minting-nya Ini lama-lama balance Nah kalau sudah balance Ini ada efeknya terhadap harga SLP Kalau ngomongin harga ya Oke mungkin itu aja yang bisa kita baca-baca bareng Di sesi kali ini di artikel arena season 20 aksi Infinity Terima kasih udah menonton sampai sini sampai akhir Jangan lupa di like Di subscribe Ditanyakan di komentar Kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal update di season 20 ini Kasih tau temen-temennya soal video ini Kalau ada yang nanyain Wah bang kok tadi aku main adventure gak dapat SLP Langsung lempar video ini Kasih ke temennya Biar tau apa rincian dari season 20 ini bagaimana Terus temen-temen kalau punya strategi-strategi apa nih Yang bisa kita lakukan di aksi Infinity di season 20 ini Bisa juga dilempar di kolom komentar Kita coba diskusi bareng disana Apalagi yang berhubungan dengan schoolership Jadi sebelumnya temen-temen schooler kan bisa Mencapai beberapa SLP Mungkin 100 lah seharinya Karena terbantu dengan adventure dan daily Nah ketika ini hilang Berapa SLP yang bisa didapatkan dalam seharinya Mungkin sekian dulu dari Papuyu Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye